Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe oke guys jadi kali ini saya melakukan sebuah perjalanan dari Mojokartal menuju ke kabupaten Pemalang tempatnya di kampung halaman saya saya naik dari Mojokartal ke Pemalang naik bus Mandelimas ya ini udah di perjalanan menuju ke Jombang mari kita saksikan perjalanannya ya guys jadi saya ini sudah kurang lebih satu tahun setengah tidak pulang ke kabupaten Pemalang ya karena urusan sekolah kuliah di Mojokartal ya perjalanan ini memakan waktu kalau dilihat di Google Maps lewat tol itu kurang lebih 8 jam perjalanan kalau lebih dari 8 jam berarti kena macet ya biasanya gitu dulu-dulu sih tapi sekarang udah ada tol mungkin nggak macet ya mudah-mudahan tidak macet ya ini masih di Jombang ya sampai di mana Jombang kayaknya kalau nggak mau jagung di sini eh busnya ini bisa pesan pakai aplikasi bisa ke apanya agennya langsung nanti bisa dijemput di tempat-tempat ya tertentu gitu ini lagi jemput penumpang makanya jalannya pelan ini udah di mana di Jombang kalau kayaknya ini kurang hafal daerah-daerah sih kalau berhenti-berhenti bingung jadi kalau mau kalau mau tahu daerah lihat Google Maps langsung ketahuan daerah mana nah ini di terminal Jombang masuk terminal Jombang ya kita putar-putar dulu katanya kalau bis kayak gini tuh wajib masuk ke terminal biarpun nggak ngambil penumpang itu udah dari sananya kata kernet kasih denger suaranya ngobrol ya kita lanjut lagi masih jemput penumpang nih nyari penumpang nggak dapet nggak ketemu-ketemu nggak tahu dimana ya kita sudah masuk tol lagi tadi nggak kerekam yang pas naikin penumpang penumpang jadi ini udah masuk tol lagi bapak supirnya udah lumayan berumur tapi masih jago enak berkirim selama beberapa perjalanan ini tadi enak bawahnya nggak terlalu jidup-jidup nggak bikin mabok ini udah masuk tol mananya nggak tahu pokoknya udah masuk tol jombang kemana dengan juga pegangnya nggak tahu yang kau silahkan komennya di dalam kadang naik bus ini membosankan sekali kalau naik bus harus duduk terus nggak bisa jalan-jalan kalau naik bus beda halnya dengan kereta lagi naik pesawat cepet kalau naik kereta enak biar lama tetap bisa berjalan-jalan lihat-lihat kalau naik bus nggak bisa harus duduk disitu kalau jalan-jalan jatuh ini masuk tol tadi baru gerbangnya ini gerbang tol ini masih panjang perjalanannya perjalanannya masih panjang masih jauh berat 100 km nah skip ini udah sampai di rumah makan ngawi dengan juga ini kita itu dikasih kupon sama kernetnya terus suruh ngambil makan jadi makanannya itu udah gratis plus dari PO busnya ini persmanan jadi terserah mau ngambil berapa kalau nggak malu ngambil banyak-banyak juga boleh siapa yang suka begitu komen di bawah nah ini makanan saya saya ngambil secukupnya aja yang penting makan yang udah tempatnya lumayan luas rumah semua makan duta dari duta tiga kita lanjut lagi jalan lagi masih panjang perjalanannya kalau ke skip-skip saya itu tidur biasanya jadi ini video itu diambil udah dua minggu lalu ya pada tanggal berapa tanggal sepuluh kayaknya ntar entah di upload kapan nanti pokoknya tak upload iya pokoknya kalau udah nonton ini berarti udah di upload oh iya harga tiket busnya itu 185 dari Mojokerto langsung ke Pemalang ketujuannya ya full lewat tol tapi ambil penumpang nurunin penumpang tapi tetep lewat tol nanti keluar tol ambil penumpang nurunin penumpang masuk lagi ke tol jalan lagi katanya biar enggak macet emang enggak macet sih lewat tol Oh sekarang semua tol rata-rata petugasnya sedikit soalnya pakai kartu semua paling buat misi top-up-nya dikasih satu petugas atau berapa ini hujan bajang krimis Hai sampai di Solo ini udah jam berapa yang enggak tahu ini udah sampai di Solo Hai kali kedua masuk terminal Hai kali kedua masuk di terminal Solo Solo dulu pernah juga pulang naik bis tapi ngecer bukan bis yang patah sini murah dari Mojokerto ke Solo cuma berapa Rp60.000 nanti dari Solo ke pemalang cuma Rp80.000 Iya beda dikit doang sih tapi lebih capek lebih capek karena naik turun habis itu lewatnya enggak lewat tol itu lebih capek ending yang patah saja ini disini nih nunggu penumpang ini rumpangnya lama Ya udah keluar Dari terminal Lanjut lagi masuk Ini udah sampai dimana Nah ketiduran kayaknya Jadi salah tiga Wow cepat Ini kisaran jam lima Menuju jam Tuh udah gak ada penjaga tolnya Cuma satu Kalau dulu Saya ingat saya waktu naik bis Kalau di Masuk jalan tol itu Ketiap Post-postnya itu Ada penjaganya Terus bayarnya juga masih manual Beda dengan sekarang Udah masuk tol bawahan lagi Saya skip-skip ya Soalnya panjang banget Ini udah jam 6 Lama banget Skip Tol bawayan belakangnya ekstrim sudah sore tapi hujan selesai sudah malam, sudah berapa jam duduk, kalau saya berusaha Tol Batang, ini sudah dekat dengan Pemalang, kurang paling perkalongan, terus Pemalang sampai ya, ini di Batang ayahnya, sampai di Pemalang, ini sudah jam 8, sudah sampai ini, sudah sampai di Pemalang, maaf saya skip-skip ya, soalnya perjalanannya panjang, sudah misalkan ketiduan nggak bisa merekam lagi merekam, saya malus merekam, jadi kalau nggak jelas videonya, mohon dimaafkan dan di like, komen, dan subscribe ya, saling membantu ya, ini nunggu jemputan dari desa ini, jemputan ini, jemputan ini, jemput kakak saya jangan lupa like, komen, dan subscribe, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati